Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube saya ini baik bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu kemudian aktifkan notifikasinya dan jika nanti video ini bermanfaat silahkan teman-teman share kepada yang lainnya Oke baik teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial namun sebelum itu akan ada sedikit informasi ya mengenai video tutorial yang kali ini akan saya berikan disini bisa kita lihat teman-teman bahwa berdasarkan surat edaran dari ini membojok adang pertanggal 10 Oktober 2022 yang mana dari hal tentang peralihan layanan online portal akademik mahasiswa ke sistem akademik cloud atau siakat cloud nah disini disampaikan bahwa pada poin pertama penutupan akses ke portal akademik yang lama bagi dosen dan mahasiswa dimulai tanggal 17 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Perjalan Barat setelah itu portal tidak akan bisa lagi diakses oleh mahasiswa kecuali jurusan kemudian admin yang bisa mengakses untuk kepentingan penmanfaatan data jadi seluruh mahasiswa ini membojok padang pertanggal 17 Oktober 2022 tidak lagi bisa mengakses portal akademik untuk itu saya sarankan bagi teman-teman silakan dulu di download sekarang LHS nya lembar hasil studi kemudian diunduh ke draft supaya aman mana tahu nanti pada sistem yang baru agak bermasalah sementara kita butuh LHS tersebut itu hanya saran dari saya kemudian teman-teman pada poin kedua disampaikan bahwa dosen dan mahasiswa sudah bisa mengakses laman siakat cloud melalui website ini ada websitenya teman-teman mulai tanggal 10 Oktober nanti akan saya saya tunjukkan bagaimana cara mengaksesnya menggunakan akun dan kata sandi pada portal akademik yang lama kemudian pada poin ketiga saya rasa itu tidak penting nah kemudian poin kelima panduan penggunaan siakat bagi mahasiswa dapat dilihat di halaman https.2-2-tp-tipd.unib.ac.id nah disana ada panduan penggunaannya kita akan melihat baik pertama kita coba dulu buka panduan panduan sini teman-teman saya akan coba buka panduannya ini tp.s.2 garung 2 ti pd.win ib.ac.id nah ini teman-teman untuk panduan tampilan awal ti pd di sini ada panduan teman-teman kalau bisa kurang ke bawah itu tidak ada jadi ada email institusi di sini juga belum belum tersedia ya kemudian teman-teman langsung ke sebelah sini titik dua ini eh titik tiga ini ada titik tiga klik oke kita lihat panduan penggunaan syakat ya klik nah di sini ada teman-teman lihat panduan penggunaan syakat code klik tanda-tanda panah ke bawah kemudian panduan bagi mahasiswa silahkan diklik itu diarahkan ke email silahkan dibuka oke nah teman-teman silahkan dilihat di sini ada file code ini ada panduan nah di sini sudah ada semuanya teman-teman ada panduan proses pengisian questionnaire layar nilai perkulian kemudian proses pengajuan aktifasi dan prestasi ganti cuti eh seradiudisium dan pengisian questionnaire di sana ada kemudian kalau masuk ke bagian yang ini teman-teman di sini bisa lihat ada KRS sama proses proposal tugas atau tugas akhir jadi sini ada teman-teman silahkan baca oke baik eh sudah saya perlihatkan aksesnya sekarang kita masuk ke sini teman-teman kembali kebanyakan kedua ke http ssiakat.win.ib.id katanya sudah bisa diakses kita akan coba akses ya teman-teman saya akan buka di di Chrome di sini kalau siap bumi ketik binggi http ssiakat siakat.id nah tampilan awalnya seperti ini teman-teman tampilan awalnya seperti ini ya ini tampilan yang baru kita akan coba dan login kita akan coba login ini saya gunakan katanya dengan minim dengan akses ke portal yang lama kita coba 19 12 03 066 kemudian saya akan coba login kan dengan portal ini password portal saya ya Nah ternyata disini tidak bisa teman-teman tidak bisa jika kita menggunakan password eh password portal eh ternyata setelah saya konfirmasi kepada admin siakat bagian ini kita menggunakan password default ya masukkan untuk username yaitu name kita untuk password teman-teman masukkan tahun lahir tahun lahir kemudian diikuti bulan lahir kemudian diikuti dengan tanggal lahir setelah itu silakan teman-teman login nah tampilannya akan seperti ini teman-teman untuk tampilan awal tampilan awal seperti ini ya di tampilan awal siakat itu seperti ini teman-teman kemudian disini kita disuruh untuk memasukkan password kata sandi saya akan masukkan kata sandi oke kata sandi yang lama itu gunakan tanggal lahir tahun lahir kemudian bulan lahir dan tanggal lahir ya kemudian yang baru silakan teman-teman bikin apa maunya boleh dikombinasikan oke setelah itu bagian sini bagian ke bawah itu ada email kampus email kampus dikosongkan saja dulu teman-teman tidak perlu isi nah oke di sini teman-teman eh di sini teman-teman bisa lihat ini tampilan awal siakat tinggalkan yang lama kenalan dengan yang baru nah teman-teman sudah bisa disini cek kita sudah menikuti klik suruh kenalan ke ini itu yang pertama ada jadwal kuliah 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 atau tugas akhir ya tampilannya oke teman-teman lebih bagus ks-krs kemudian nih ks-krs sudah bersama ini pak isi biodata Oke disini kita disuruh lagi ngisi ya teman-teman nanti siapkan mengisi nah eh tampilan seperti ini teman-teman nah beranda kemudian ada jadwal nanti teman-teman lihat disini ada pengumuman disini ada kemudian ini lebih kalau saya lihat disini lebih itu teman-teman lebih bagus tampilan dari sebelum sebelum-sebelumnya dan hasil studi nya juga lebih ini lebih bagus lebih eh bagus kita lihat nah mungkin itu teman-teman eh sedikit informasi tentang bagaimana kita melihat eh untuk login tutorial untuk login ke siapkan kuat silahkan teman-teman share ke teman yang lainnya ya ya tidak pusing nanti disini ada semuanya silahkan di coba-coba saja nanti demikian terima kasih teman-teman jangan lupa di subscribe like comment kemudian di share jika ada pertanyaan nanti silahkan sampaikan di kolom komentar saya akan coba jawab semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh